Pengirsa suasana haru menyelimuti pemakaman salah satu korban tsunami Selat Sunda atas nama Tia Dwi Andrianti di Bekasi, Jawa Barat, Senin Siang. Tia merupakan finalis None Jakarta Timur tahun 2017. Saat kejadian, Tia sedang membantu rekannya yang bekerja sebagai penyelenggara acara PLN di Tanjung Lesung, Banten. Isak tangis mengiringi pemakaman Tia Dwi Andrianti Nugraha. Finalis None Jakarta Timur tahun 2017, TPU Bungur Rajaya, Rawalimbu, Kota Bekasi. Kedua orang tua, adik, serta para kerabat turut hadirah dalam pemakaman. Berdasarkan keterangan keluarga, korban berangkat ke Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten untuk membantu rekannya yang bekerja pada event organizer yang sedang menggarap acara gathering PT PLN yang menghadirkan grup band 17. Korban bersama puluhan orang lainnya tersapu ombak saat tsunami menerjang. Sementara ayah korban mengaku sempat melarang kepergian Tia ke Tanjung Lesung, Pandeglang dengan alasan cuaca sedang tidak menentu. Namun orang tua Tia akhirnya mengizinkan setelah korban meyakinkan orang tuanya untuk tidak menyeberangi pantai. Ini mengingatkan, Pak, ini kondisi lagi kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, saya bilang. 14 hari dia mengajukan ke saya. Baru sehari sebelum keberangkatan. Pak, boleh atau enggak? Saya pertimbangkan memiliki anak ya. Saya konsultasi sama istri, ibunya. Boleh enggak? Kalau apa-apa sih? Udah lah. Betul eh, tak言! 50 combined 65 90 68 87 81 πει 89 85